As long as the fall feels right, it's like I'm in tight High of the love, turn from my head In heaven, I can't get the love at the most Halo singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz Di Vokal Plus, bebaskan suaramu Hari ini, kita kedatangan tamu spesial Yehey Siapa lagi kalau bukan, Gilang, Dear God Yehey Thank you, thank you banget ya Udah main kesini nih Terima kasih, gue yang makasih Ini tempatnya enak banget, nyaman Pokoknya gue bisa tau, gue boleh ngontrak gak disini Boleh anytime, Gilang, Dear God, you are welcome Asik Oke, so, ini mumpung lo lagi kesini Gue mau ajak temen-temen singer sekalian untuk ngobrol Boleh banget Aduh kok kok deg-degan nih gue Ya, betul kan Karena kita semua tuh banyak dibuat penasaran Dan menurut gue pribadi sebagai coach Buat temen-temen singer disana Banyak banget yang bisa kita ambil dari Gilang Oke, makin deg-degan Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang gue pengen lo jawab Siap Oke Pertanyaan yang pertama Kan kita lihat Gilang ini sering di TV ya Itu mengimpersonate orang Tapi kalau saya pribadi merasa Gilang itu adalah seorang penyanyi yang sangat baik Sangat hebat ya Oke, jadi pertanyaan pertama Gilang Dirga tuh sebetulnya penyanyi, komedian, presenter, MC atau apa sih? Iya, oke Baik, gue bisa menjawab itu Jadi Gilang Dirga itu adalah entertainer Jadi apapun yang gue lakukan selama itu bisa menghibur orang Akan gue lakukan Baik melawak, main film, acting, atau mungkin nyanyi Gue akan lakukan apapun itu asal semua orang merasa terhibur dengan keberadaan gue Ah, entertainer ya? Entertainer Tapi memang jujur sebetulnya pas awal-awal masuk ke dunia entertainment Sebenernya gue pengen jadi penyanyi Pengen jadi penyanyi Tapi ya akhirnya jalan menuntunku ke arah MC Dangdut MC Dangdut Kenapa MC Hammer ya? MC Hammer, oh! Dem-dem-dem-dem-dem They touch this scene Oke, oke, wow Tapi menurut gue judul entertainer itu besar ya Tapi menurut gue sama teman-teman singer juga Mestinya ada berpikir ke arah sana sih I'm an entertainer Jadi nyanyi itu sekarang adalah satu bagian dari Setuju, setuju banget Karena gini, sekarang kayak gue nih ng-MC Gue tidak bisa hanya sekedar membacakan rundown acara aja Tapi gue juga harus bisa menguasai seluruh panggung Penonton seperti apa, pengisi acaranya gimana Terus kalau lagi dibutuhkan gue harus bisa bermain musik Kalau misalnya lagi kosong gue harus bisa nyanyi Jadi apapun harus bisa kita lakukan zaman sekarang ternyata Arahnya lebih luas gitu Yes, exactly, exactly Nice, inget-inget ya teman-temannya Nah tapi, oke pertanyaan kedua nih Mungkin teman-teman juga banyak pengen tau Kenapa, kan waktu itu sempet coba Tapi kenapa sekarang gak dilakukan lagi Pursue a career as a singer? Nah, sebenarnya itu masalah waktu sih Masalah waktu Jadi kemarin-kemarin gue sempet bikin beberapa single Ada single pertama gue tuh kekasih judulnya Terus ada single goodbye juga Ada beberapa recycle juga Gue lakuin, ada sih di Youtube juga ada Dan waktu itu memang masalahnya di waktu Karena ketika kita sibuk Yang dimakan itu suara gue Banget, iya Jadi gue kan kerja sampai jam 1 pagi Terus siangnya juga udah kerja lagi Nah itu sangat mengganggu kinerja suara gue Makanya kalo gue harus rekaman ya Yang terjadi adalah gak total gitu Sementara gue tipe orang yang Kalo melakukan sesuatu Kalo harus, harus total gitu Gue suka banget tuh Melakukan sesuatu harus total Yes Tapi bener banget ya Maksudnya seseorang seperti Gilang Atau penyanyi yang nyanyi hampir setiap hari Itu merupakan yang disebut sebagai Elite Vocal User Elite Vocal User Iya gue pernah denger tuh Iya kan Jadi ketika lo mungkin pekerjaan lo memakai suara Lo udah memakai suara lo sekian persen Pakai lagi buat nyanyi Pasti agini ya Gitu Tapi menurut saya nih singers Harus bikin lagi terus single album Oke Bikin 6 Harus Kita tunggu ya Kita tunggu ya Bener ya Asing Oke 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 nah pertanyaan berikutnya nih Kan sekarang juga salah satu hal yang sering banget lo lakukan Dalam berbagai macam performance lo adalah In personate Pengen tau Apa yang lo siapin Saat lo ingin misalkan Ada penyanyi nih Oke gue mau impersonate dia ya Apa yang lo siapin sih sebetulnya Saat lo mau ngelakuin itu Nah untungnya sekarang Semua referensi itu gampang sekali dicari Oke Kalau kita browsing misalnya kita mau ngikutin Kayak kemarin gue ngikutin Freddie Mercury Gue mencari referensi itu gampang sekali Gue udah nonton filmnya Lagu-lagunya dari kecil gue udah denger Terus Ketika harus merimain lagi gue Lihat kembali bagaimana sosoknya Tidak hanya dari suaranya aja Tapi juga bagaimana gesturnya Cara dia ngomong Lirikan matanya Itu gue perhatikan betul-betul Dan Kadang-kadang ada beberapa yang Susah memang harus belajar Mungkin Ya beberapa lama Ada yang sampai seminggu gitu Tapi ada juga yang Sekali coba Langsung dapet Sekali coba langsung dapet Iya Kayak Rian The Massive Itu Itu gue Pas pertama coba langsung dapet gitu Gimana sih sebenarnya Lo lupa gue Syukuri apa yang ada Hidup adalah anug'an Top banget Ya kayak gitu Jadi maksud gue Ya Yang gue lakukan seperti itu Ada yang lama Ada yang enggak Dan kadang-kadang Kalau misalnya Gue terlalu dipus Malah gak dapet Oh Kenapa emang Gatau ya Entah kenapa Gue ngerasa kayak Ya gue harus nyaman dulu Sebetulnya gitu Supaya bisa Mencerna ilmu dengan baik Pernah gak lo gagal Dalam impersonate Oh banyak Banyak Beberapa kali Bahkan menurut gue Ada beberapa yang selama ini gue tirukan Mungkin tidak mirip 100% Dan gue sendiri mengakui itu Tapi Yang gue lakukan adalah Bukan berarti gue akhirnya tidak menirupkan orang itu lagi Tapi gue coba lagi Kayak Ada beberapa video gue Gue coba niruin Baby Romeo Itu waktu gue masih kurus Oh Pas gue denger lagi Ih gak mirip ternyata Cuman pada saat Cuman pada saat Akhirnya bergabung satu acara sama Baby Romeo Selang beberapa tahun kemudian Gue coba lagi Ternyata mirip Gitu Bisa gitu ya Bisa gitu Karena ternyata memang referensi gue yang kurang Asir Referensi yang penting juga buat kita Oh sangat Sangat penting referensi Karena Kalau gue tuh tipe yang Apa namanya Karena gue berasa bahwa Gue harus menghibur orang banyak Dan Gue gimana caranya Orang ketika melihat gue menirukan seseorang Itu udah menjadi sosok orang tersebut Ah Wow Makanya yang terjadi itu biasanya Orang tuh senang Karena emang Gila Jalannya mirip banget Dari jalannya aja dulu gitu Wow Sedetail itu ya Iya Oke Keren Keren Tapi ya Dari sekian banyak yang udah lo lakukan Lo bisa impersonate Afgan Lo bisa mengimpresionate Bibi Romeo tadi Dengar Rian di Masif Tapi yang kita pengen denger nih Singers pasti juga pengen tau Kalo Gilang Dirga nyanyi Itu gimana sih Hehehehe Iya Aduh Jujur ya Gue sendiri juga bingung Sama tim bersuara gue sendiri Sebetulnya Oke 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 Anggep nih ya Lo ada satu lagu nih Lagunya belum pernah dinyanyiin sama orang Ya kan Terus dinyanyiin sama Atau ya Lo bisa contohin dengan single lo yang kemarin Selain denger di Youtube Pasti ada doang Iya 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 Tengah denger sekarang nih Boleh Nah Boleh 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 Hehehehe Mesti alham dulu Lirikan gue Hmm Oke Gue nyanyiin ya Sekian lama Aku bertahan Dengan segala Sikap egomu Rasa ini Membuatku Mati Rasa Hampa jiwaku Goodbye 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 Saatnya Kita Kita berpisah Goodbye 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 Inilah akhir Cerita cinta denganmu Wuhuhuhuhu Gue suka banget suara lo men Makasih Iya Menurut gue Menurut saya Tiba-tiba suara ganteng Tiba-tiba suara ganteng Tiba-tiba suara ganteng Kalau menurut Kalau saya suka menyebutnya Kita suara ganteng ya Hmm Bener-bener Tapi ketika disuruh menirukan suara Judika Gue langsung tiba-tiba Blok berubah gitu otomatis Kenapa? Kenapa? Iya maksudnya Judika berubah Oh iya iya Kalau Judika apa yang membuat dia jadi Judika Menurut lo Lo denger ini ya Nanti liat Gini Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba Dan semua yang tersisa hanyalah air mata Hanya air mata cinta Wow Wow keren 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 Gue Itu sih Dapet banget kan Iya Dapet banget Dapet banget Nah mungkin kalau temen-temen mau lihat apa yang tadi kita Sebelumnya udah ngobrol sebelumnya Iya betul Bicara di channelnya Gilang Gerga Iya betul di Adis Gilang Channel Di sana kita ngobrolin gimana cara impersonate Dan apa yang terjadi pada saat kita meng-impersonate Wajib nonton Oke Ini yang terakhir nih Yang pertanyaan terakhir Ada tipsnya nih buat temen-temen Kadang-kadang gini Menurut gue Setiap temen-temen singer bisa dapat benefit dari belajar meng-impersonate Karena langkah awal buat penyanyi menemukan karakter adalah dengan meniru Iya Jadi mungkin Gilang punya tips buat temen-temen singer Oke Gue jadi nggak enak ya Jadi seolah-olah gue udah jago banget Tapi minimal kita bagi-bagi ilmu Iya Menurut gue adalah Ketika kita punya banyak sekali referensi Berarti kita menambah banyak sekali ilmu dan wawasan Apalagi di zaman sekarang Kita tahu bahwa Semakin banyak orang yang Apa Bisa dengan cepat terkenal Dan memiliki suara yang bagus dan luar biasa Makanya Kita harus punya Sesuatu Yang bisa diingat oleh orang lain Untuk referensi sendiri Yang paling penting adalah Kita senang menjalaninya Kita senang dengan orangnya Ehm Dan kita senang dengan genre musiknya Ehm Karena kalo menurut gue Segala sesuatu yang kita Ehm Kerjakan Kalo kita bahagia Kita happy Pasti akan sangat mudah masuknya Dan mudah-mudahan itu jadi berkah Sehingga menjadi pekerjaan yang lurus sampe kapanpun untuk kita Yes Thank you Thank you Sama-sama Terima kasih One Two Three I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like Cause right now It's still life in my windpipe I can't breathe But it's still fight While I can fight As long as the fall feels right It's like I'm in flight I have a love Turn from my head In heaven In the love of the most I suffocate Where to fall I'm like to drown She was sick to date me She really hates me And I love it way Where you go I'm leaving you No you ain't come back We're running right back Here we go again It's so insane But when it's going good it's going great I'm super men We didn't expect Just knew it's lame No and it's bad It's awful I feel so ashamed I slap loose that deuce I don't even know his name I lay hands on her I never slept so low together I guess I don't know my arm strength Oh, Susana! I didn't even know Yeah!